Rusia meluncurkan rentetan serangan baru ke Nipro, kota terbesar di Ukraina Tengah pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Imbas rentetan serangan drone dan rudal Rusia tersebut dilaporkan menewaskan 5 warga dan 34 lainnya luka-luka. Warga yang selamat mengungkap ia sempat mendengar Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menjerit takut mati dan langsung menelpon istrinya Olena Ozenka. 5 warga Ukraina dilaporkan tewas dan 34 lainnya luka usai Rusia serang Nipro, kota terbesar di Ukraina Tengah. Warga setempat mengaku mendengar Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menjerit takut mati usai serangan tersebut. Dikutip dari AFP via Tribunews pada Kamis 4 Juli 2024, hal itu disampaikan oleh seorang warga yang berada di lokasi kejadian saat penyerangan. Warga tidak disebutkan namanya itu mengungkap Zelensky langsung menelpon sang istri usai serangan Rusia. Ia mendengar Zelensky menghubungi sang istri Olena Ozenka hanya untuk mengatakan bahwa dirinya mencintai sang ibu negara Ukraina itu. Sementara kepolisian nasional Ukraina mengatakan rentetan serangan drone dan rudal Rusia ke kota Nipro, Ukraina terjadi pada Rabu 3 Juli 2024. Serangan itu mengakibatkan lima warga tewas dan 34 lainnya luka-luka. Dari rekaman yang dibagikan terlihat jasad korban berserakan dan hanya ditutupi plastik hitam. Selain itu pihak yang berwajib mendirikan tenda untuk mendata warga terluka dan memberikan pertolongan pertama. Demikian informasi terkini Syedara Lon, nantikan terus informasi lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun serambinyus.com Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.